Pemirsa dua hari terakhir ini warga di Jumper Jawa Timur dihebohkan dengan terdamparnya tiga ekor hiu tutul di pantai Kepanjen, Kecamatan Gumuk Mas. Namun yang lebih memprihatinkan, satwa laut yang dilindungi ini justru dicincang beramai-ramai untuk dikonsumsi. Video saat sejumlah warga memotong ikan langka berbobot sekitar satu ton itu pun viral. Dalam rekaman video amatir milik warga, terlihat sejumlah warga secara terang-terangan memotong-motong seekor hiu tutul yang terdampar di pantai Kepanjen, Kecamatan Gumuk Mas, Jember. Ikan berbobot sekitar satu ton yang kondisinya masih segar itu kemudian dicincang beramai-ramai. Dan dagingnya dikumpulkan tak jauh dari pinggiran pantai untuk dikonsumsi. Hiu tutul dengan nama lain rincoh dan tipus sendiri tergolong ikan langka dan masuk dalam status konservasi satwa dilindungi. Video saat sejumlah warga memotong predator laut itu pun langsung viral sekaligus mengundang keprihatinan warganet maupun para pemerhati satwa. Saat dikonfirmasi, Dinas Perikanan Kabupaten Jember menerangkan jika tindakan tersebut terjadi hari Minggu, 5 Juli 2020 kemarin. Semestinya total ada tiga ekor hiu tutul yang hampir dalam waktu bersamaan terdampar di pantai tersebut diduga akibat tersangkut jaring nelayan. Namun dua ekor diantaranya berhasil digiring kembali ke tengah laut. Semang terdapat kejadian tiga kali ada hiu tutul yang terdampar, yaitu pada tanggal tiga dan tanggal empat. Di mana pada tanggal tiga dan tanggal empat ini, berdasarkan laporan dari POMASWAS, hiu tutul yang terdampar bisa dievakuasi selama tinggal lagi ke tengah laut. Kemudian yang kejadian yang ketiga, tanggal lima, ini kondisi hiu tutul sudah mati dan tanpa atau tidak terpantau oleh POMASWAS, sehingga masyarakat di sekitar perairan POMAS itu memutilasi. Memutilasi hiu tutul atau dikonsumsi. Sementara itu, Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah 3 Jember Jawa Timur mengaku sudah mengecek kebenaran video tersebut, sekaligus mengedukasi warga setempat agar tidak lagi terulang kejadian serupa. Tindakan BKDA terkait dengan adanya IYU yang terdampar ini, kita sudah mengadakan pengecekan ke sana, ada tugas gampian ke sana, sambil mengecek kebenarannya, kemudian juga mengedukasi kepada masyarakat. Beritahu bahwa satwa ini satwa yang dilindungi, satwa yang tidak boleh untuk dibunuh atau tidak boleh untuk dikonsumsi. Satwa tersebut karena yang dilindungi, itu merupakan suatu rangkaian ekosistem, sehingga hari tetap kita jaga. Fenomena munculnya hiu tutul ke permukaan sendiri belakangan kerap terjadi diduga akibat faktor perubahan suhu air laut. Tim Liputan, News FTV Jember, melaporkan.